Meninggalnya seorang siswa kelas 6, usai jatuh dari lantai 4 sekolah dasar 06 pagi, Pesanggerahan Jakarta Selatan meninggalkan duka mendalam. Seorang guru pingsan di tengah prosesi pemakaman korban yang dimakamkan pada Rabu pagi. Sementara di tengah isu perundungan, kepolisian juga masih mencari motif almarhumah melompat dari lantai 4. Entah anak kelas berapa ini lompat dari lantai 4. Ya Allah, ashabillah. Insiden siswi jatuh dari lantai 4 ini menggegerkan para guru dan siswa di sekolah dasar 06 pagi, Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Selasa Pagi. Korban berinisial SR, siswi kelas 6. Korban meninggal setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Rabu pagi, jenazah almarhumah dimakamkan di TPU Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pemakaman dihadiri keluarga, tetangga, kerabat, dan guru. Kepergian almarhumah meninggalkan kesedihan mendalam. Seorang guru jatuh pingsan saat melihat jasad muridnya diturunkan ke liang kubur. Sementara guna mencari kebenaran penyebab korban jatuh, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa 4 orang saksi, yakni 2 orang guru dan 2 orang siswa teman almarhumah. Selain itu, polisi juga mengamankan rekaman CCTV, termasuk tempat duduk yang digunakan almarhumah, untuk memanjat dan melompat dari tembok pembatas lantai 4 gedung sekolah. Ada barang bukti berupa tempat duduk yang mana digunakan untuk yang bersangkutan memanjat dan melompat. Kami juga mendapatkan CCTV yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Sebelumnya oleh keluarga almarhumah menemukan dugaan korban nekat melompat akibat dirundung teman-temannya. Namun, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membantah insiden terjadi akibat adanya perundungan di lingkungan sekolah SDN 06 Pagi Petukangan. Badruzamal, Jakarta Badruzamal, Jakarta